Al-Quran Anda bisa senang, bisa hatam sekian kali, hatam sekian kali. Yang dihatamkan itu berapa yang sudah dipahami? Baik. Yang kedua, Anda yang membaca dengan memahami isinya. Dia paham tafsirnya. Dan yang paling hebat, karena paham isinya ini, maka dia bisa gunakan isinya kandungan surah-surah yang dia baca di tempat yang dibutuhkan saat dia memerlukannya. Sallallahu alaihi wa sallam Dari mana tahu ya Ustaz? Kalau kita keliru baca Al-Fatihah, misal bacanya tidak sempurna, tidak sembarangan, berpengaruh misalnya pada kualitas salat kita, tidak sempurna pahala salat, ya. Kita bisa temukan di hadith riwayat muslim. Nomor hadith 395. Perhatikan kalimatnya. Kata Nabi, Siapa yang menunaikan salat, tidak membaca surah Al-Fatihah, atau tidak sempurna bacaannya, fahiyah khidajun. Khidaj. Khidaj. Tiga kali diulang dari Nabi. Fahiyah khidajun, khidajun, khidajun. Maka tidak sempurna salatnya, tidak sempurna salatnya, tidak sempurna salatnya. Ibu bisa bayangkan, baca keliru saja, tidak tepat bacaannya, itu disebut tidak sempurna salatnya. Maka bagaimana dengan yang sengaja meninggalkannya, saat mampu dia membacakannya? Setelah setelah? Baik. Nah, setelah kita mengerti tentang ini, kita bahas bagian terakhirnya. Kita bahas bagian terakhirnya. Lalu kita kaji keutamaan, atau tafsir dari surah Al-Fatihahnya. Biasanya, seseorang yang membaca Al-Fatihah, atau surah-surah lainnya di Quran, baik dalam salat atau di luar salat, itu terbagi pada dua bagian. Saya ulang. Umumnya manusia, umat Islam yang membaca Al-Quran, baik dalam salat atau di luar salat, umumnya terbagi pada dua bagian. Satu, yang membaca tanpa paham maknanya. Coba cek deh. Dari sekian bacaan salat sampai hari ini, berapa persen yang dipahami itu bacaannya. Atau dari setiap hari baca Al-Quran, Masya Allah, Anda bisa senang, bisa khatam sekian kali, khatam sekian kali. Yang dihatamkan itu berapa yang sudah dipahami? Baik. Yang kedua, Anda yang membaca dengan memahami isinya. Dia paham tafsirnya. Dan yang paling hebat, karena paham isinya ini, maka dia bisa gunakan isinya, kandungan surah-surah yang dia baca, di tempat yang dibutuhkan saat dia memerlukannya. Karena Quran sendiri menyebut dirinya dengan hudan. Petunjuk yang kapan saja bisa digunakan sesuai kebutuhan. Al-Baqarah 185. Syahd Ramadan al-lazhi unzila fihi al-Quran, hudan bin nas. Bulan Ramadan itu diturunkan al-Quran di dalamnya. Apa fungsi Quran? Hudan. Jadi petunjuk kehidupan, petunjuk yang sangat komprehensif bagi seluruh perjalanan umat manusia. Allah. Maaf ya. Artinya, kita bahkan sebelum lahir, saat akan menjalani kehidupan sampai wafat ini, itu semua isi kehidupan kita, solusinya sudah dibuat di Quran. Apapun yang Anda alami, itu pasti ditemukan di situ, di Quran. Jadi kalau orang cerdas, dia akan menjalani kehidupan, dia akan keluarkan dulu petunjuknya. Lalu dia bawa, kemudian dia pelajari. Ketika menemukan persoalan yang sesuai dengan itu, itu mudah mengatasinya. Saya beri contoh gini misalnya, Bapak Ibu sudah berkeluarga, bahkan ini sudah ada anak, ada keturunan dan sebagainya. Kenapa Anda tidak mengeluarkan, misal, tuntunan berumah tangga dalam Al-Quran? Keluarkan ayat tentang ayah, tentang suami, tentang menjadi ayah yang baik. Keluarkan ayat tentang istri, tentang menjadi ibu yang baik. Lalu menjadi anak yang baik. Tilawahi selama sebulan itu. Menariknya, di Quran sudah dijelaskan, bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara berbagi, bagaimana cara menjalin tugas. Sampai yang paling menarik, dan paling unik adalah, kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di rumah tangga. Dari mulai salah pengertian, dari mulai cemburuan, dari mulai ingin diperhatikan, sampai pada persoalan yang paling kompleks. Diatur semuanya. Dari mulai berhubungan dengan ibu mertua, bapak mertua, macam-macamnya. Kata mu saudara, apakah dia mahrum atau bukan. Ada semuanya. Jadi, kalau kita keluarkan kata Quran, yuridullahu bikumul yusra. Dengan belajar itu semua, Allah menginginkan kehidupan kalian mudah. Walayuridu bikumul yusra. Dan Allah tidak menghendak kehidupan kalian susah. Jadi, kalau dalam hidup ada persoalan, yang tidak pernah selesai dengan tenaga, dengan ilmu, dengan kekuatan kita, barangkali, maaf, petunjuknya belum dikeluarkan. Saya mau ke sini ke kelapa gading, misalnya, mau datang ke alistikamah ini, kalau tidak pernah tahu pertanyaan, bagaimana bisa sampai? Jadi, berangkat ke sini saja tidak mudah, apalagi menjalani kehidupan yang cukup kompleks. Ya, keluarkan. Saya pernah bacakan itu ya. Dari mulai sebelum lahir, sampai kita meninggal, ada semua itu. Ibu mendampakkan anak yang soleh, belum lahir. Ya, solehah misalnya. Anda bisa temukan di Alang Araf ayat 189. Begitu lahir, usia 0 sampai 2 tahun, supaya sehat, kemudian mentalnya kuat, kemudian imunnya juga bagus. Quran Surah 2 Al-Baqarah ayat 233. Mulai tumbuh, dia mau belajar pelan-pelan, supaya pertumbuhannya bagus, masa pertumbuhannya sampai dengan balirin. Quran Surah 31, ayat 13 sampai 19. Mulai dia sekolah bagaimana, supaya cepat menangkap pelajaran tuh. Kadang-kadang orang belajar, 3 kali, 4 kali, gak paham-paham. Ini belum disebutkan, sudah paham. Ini kesini maksudnya. At-Tawbah 122. Kalau ingin prestasinya meningkat, Al-Muja adalah ayat yang ke-11. Di sekolah semakin tinggi, semakin tinggi, kenal dengan kawannya. Mulai ada rasa suka, supaya tidak terjebak, dalam pergaulan bebas, yang tidak terkendali. Quran Surah 49, ayat ke-13-nya. Semakin serius, ingin melamal Quran Surah 4, ayat ke-4-nya. Mau menikah, Quran Surah 30, ayat ke-21-nya. Sudah menjadi suami, tugasnya apa? Quran Surah ke-4, ayat ke-19-nya. Istiqal mau bagus bagaimana? Ayat ke-34, di surah ke-4-nya. Mulai bekerja, supaya mudah pekerjaannya, ada yang standar, Quran Surah 2, ayat ke-168. Kalau rizkinya, adat ingin lebih mudah, ayat ke-172-nya. Kalau ingin cepat, disediakan oleh Allah, Quran Surah 7, ayat ke-96-nya. Sampai punya anak uji, bagaimana cara mengaturnya, supaya berbakti? Quran Surah 17, ayat ke-23-nya. Bagaimana supaya saling mendoakan dengan baik? Quran Surah ke-46, ayat ke-15-nya. Cita-cita bagaimana? Apakah akan hidup selamanya? Atau mungkin satu saat pulang? Kata Allah, kamu pasti meninggal. Quran Surah ke-3, ayat ke-185-nya. Persiapan supaya masuk alam kubur dengan enak, dapat rizki. Quran Surah 3, ayat ke-169-171-nya. Surganya di mana? Pilih. Kalau ingin bersama Nabi, Quran Surah 3, ayat ke-31. Kalau di Taman Surah, Quran Surah 51, ayat ke-15-23. Kalau ingin seluas langit dan bumi, Quran Surah 3, ayat ke-133-134. Kalau ingin surah biasa, Quran Surah 2, ayat ke-25. Semuanya ada. Ya Allah, nanti saya meninggalnya bagaimana? Kamu muslim, pulangnya harus tenang, panggilannya tenang. Quran Surah Al-Fajr, ayat ke-27-30 itu. Semuanya ada. Ya Allah, saya sakit, semua sudah henhab, dokter gak bisa nyembuhkan. Ada gak ayatnya? Ada Quran Surah 21, ayat ke-83-84. Bahkan sakit biasa, aku diturunkan ayatnya sebelum meminta pada yang lain. Quran Surah 26, ayat ke-80. Yang jadi masalah, kita tidak pernah tilawahi itu. Coba keluarkan. Anda menjadi ayah, sedangkan menjadi ayah Quran yang baik. Jangan-jangan merasa jadi ayah yang baik, tapi menurut Quran belum. Keluarkan. Tidak ada salahnya, sebulan kita berikan temanya misalnya. Bulan ini tentang rumah tangga, bulan besok tentang pekerjaan, bulan besoknya lagi tentang merawat anak, tentang belajar. Enak hidupnya. Demi Allah, saya katakan, kalau Anda sudah bisa lakukan ini, maka hidup akan lebih mudah. Enak. Ya kan? Tenang.